Halo, ketemu lagi dengan kita di channel Okidwich Hari ini kita mau masak nasi lewat kasunda Tapi ala jawa, karena tidak dibikinnya sedikit manis Bahan-bahan yang sudah disiapkan Ada bawang merah Ada bawang merah Ada bawang putih Ada laos, ada cabai Ada bawang bombay Daun jeruk Daun salam Sama serai Nah, ini Sudah dicuci semua Sekarang waktunya kita potong-potong Karena kita masak nasi lewatnya itu Pakai Magikok Pakai rice cooker Ini Sebelum kita masak Kita potong-potong dulu Ini Ini ada bahan-bahannya nih Setelah nanti kita potong-potong ini Nanti ditambahkan daun kemangi Terus penyedap rasa ini Sama kering Jadi gampang banget ya Ini bahan-bahannya tadi tinggal dipotong-potong aja Terus nanti dimasukin semua Tapi sebelumnya Kita tumis dulu Sekarang kita potong-potong Jadi bawang merahnya itu Rada banyak dari bawang putih Kalau ini sekitar 10 Bawang merah Yang akan saya potong-potong Tadi rajang gitu ya Ini nanti kita potong-potong Kita potong-potong Bawang merahnya Jangan terlalu tipis juga Tidak apa-apa Karena nanti kita tumis Bawang merahnya ini Terus kita potong Nah kalau bawang merah Bawang putih itu dipotong-potong Bawang-bawang dipotong-potong Nanti serai Sama Apa namanya Laosnya Lengkuasnya itu Kita geprek Biar kerasa Biar Bumbunya meresap Terus nanti kalau daun salam Dan daun jeruknya itu Dimasukin aja gak apa-apa Tapi sebelumnya nanti dipot Apa Batangnya itu Dibuang Kalau khusus jeruknya Nah Nasi liwet itu Kadang Identiknya itu Ini ya Kayak nasi ujik ya Karena masaknya itu kan Ada yang pakai santan Ada yang enggak Nah ini kita masaknya itu Gak pakai santan Jadi betul-betul Bumbu-bumbu aja Terus Dimasukin Rice cooker tadi Terus Dimasak Jadi Bukan yang Ini ya Pakai santan Bukan Tapi Kalau ada yang mau pakai santan Boleh Gak apa-apa Pakai santan Karena memang Tergantung selera Ya Kalau saya sih Lebih senangnya Ya Gak pakai santan Kalau Kalau nasi uduk Ya Tapi ada beberapa Nasi liwet yang pakai santan Bahan-bahannya Menurut saya Tidak begitu Ripet ya Gampang Gitu kan Cuma dipotong-potong Potong-potong Potong-potong Aja Gitu Udah Rampung Terus Digepray Aja Terus Masuk Di Rice cooker Tapi Sebelumnya Kita itu dulu Di Bungsu dulu Di Oseng dulu Gitu kan Supaya nanti Bumbunya itu Meresap Ya Gitu Kalau Bumbunya meresap Nanti Enak Nah Ini Kalau untuk Bombaynya Rada Halus Ya Kasar sih Boleh Cuma kita potong Menjadi Lima Lah Satu Dua Tiga Empat Lima Terus Kita potong Karena Ini kan Nanti Ini Ya Mau masuk Ke Rice Cookernya Kalau Dia Kegedean Tepatnya Nanti Nggak Halus Sudah Semua Akunya Kita Geprek Geprek Ini Serih Serih Digepre Lengkuasnya Juga Digepre Biar Apa Biar Bumbunya Meresap Tuh Nih Kayak Punya Ini Geprek Geprek Jangan Terlalu Kenceng Ya Ini Bumbunya Jadi Kira-kira Udah Kegeprek Udah Kegeprek Ya Udah Sebenernya Kalau Nggak Digepre Juga Nggak Apa Kalau Saya Lebih Lebih Suka Digepre Tuk Tuk Bunyinya Ya Lagi Geprek Tapi Jangan Jangan Hancur Ini Setelah Kita Geprek Baru Kita Tumis Kita Siapkan Dulu Untuk Cabai Saya Nggak Dipotong Cabainya Saya Nggak Potong Cabainya Cabainya Masih Tuan Jadi Kalau Seandainya Yang Nggak Suka Pedas Cabainya Ini Bisa Disinggirin Gitu Jadi Lebih Enak Nanti Kalau Seandainya Nggak Dipotong Jadi Nggak Pedas Nasinya Nah Kemudian Kita Siapkan Kompor Kita Kasih Dulu Kok Bukannya Belakang Ada Kompor Itu Iya Kalau Ini Harus Pakai Kayu Kayunya Abis Atau Gimana Kayunya Lagi Habis Gitu Bukan Habis Nggak Mau Nggak Mau Ncari Nggak Beli Nih Kita Hidupkan Jangan Gede Gede Supaya Nggak Gosong Nih Sudah Kita Hidupkan Kita Kasih Minyak Kita Kasih Minyak Jangan Banyak Minyaknya Dapat Dari Mimolial Kebetulan Minyaknya Merak Ini Minyaknya Minyaknya Jangan Banyak Banyak Ngomong Minyak Minyak Yang Cocok Apa 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 Kalian Sebagai Ibu Kan Ada 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 Minyak Itu Sama Cuma Yang Membedakannya Itu Harganya Kalau lagi Diskon Lumayan Berarti Nggak Ada Nih Kan Kadang Ada Apa Lebih Ini Itu Nggak Ada Sih Semua Minyak Itu Menur Saya Sama Cuma Mungkin Kalau Minyak Kemasan Kayak Gini Minyak Goreng Sawit Gitu Kan Kemudian Minyak Minyak Zaitun Gitu Kan Kalau Saya Lebih Pakai Minyak Goreng Sawit Terus Harganya Yang Lagi Promo Nah Kalau Ini Sudah Panas Nih Asepnya Sudah Kerehatan Kita Masukkan Si Bawang Dulu Kita Masukkan Bawang Dulu Asepnya Berarti Apinya Kegedean Teman Teman Kecilin Dulu Kedean Kita Masukkan Bawang Semua Bawangnya Kita Masukkan Karena Nanti Kita Tidak Terlalu Matang Matang Banget Ya Kalau Udah Wangi Udah Diangkat Bukan Bawangnya Dimasukkan Semua Yang Geprean Nanti Aje Terakhir Masukkan Kalau Saya Lebih Banyak Bawang Supaya Lebih Enak Aje Suggesti Kalau Suggesti Saya Kalau Bawangnya Banyak Enak Cuman Tergantung Kalau Memang Tidak Mau Pakai Bawang Bomba Juga Tidak Apa Karena Bawang Bomba Ini Pelengkap Kalau Tempat Saya Itu Bawang Bomba Itu Pelengkap Jadi Tidak Pakai Bawang Bomba Juga Tidak Apa Cuman Memang Lebih Banyak Bawang Merah Dibanding Bawang Butif Itu Sampai Harum Sampai Harum Nanti baru Kita Bumbuin Bumbunya Segar Mana Kalau Saya Lada Terus Penyedap Rasa Ada Kaldu Jamur Ada Gula Satu Sendok Sama Ada Gula Satu Sendok Terus Ada Minyak Ikan Minyak Ikan Terus Tadi Kalau Teringnya Masuknya Terakhir Biar Tidak Gosong Terinya Tuh Ini Jadi Kita Tunggu Langi Dan Layu Nah Nanti Saya Bumbuin Itu Di Awal Bukan Pas Ini Pas Apa Namanya Pas Di Dalam Rains Bukar Enggak Gitu Tapi Lebih Di Awal Karena Memang Biarnya Ketika Diguncul Tadi Tuh Nah Sudah Sudah Wangi Sudah Wangi Kita Masukkan Cabai Tadi Biar Tidak Terlalu Lama Tidak 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 Masuk Tidak Tunggu Agak Pelayu Baru 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 Nanti Kita Masukkan Yang Geprek Geprek Saya Tidak Begitu Matang Banget Karena Nanti Kalau Matang Banget Kan Mau Dimasak Lagi Di Resulturnya Jadi Biar Tidak Terlalu Gosong Setelah Wangi Ada Sedikit Layu Kita Masukkan Yang Geprek 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 Tadi Udah Geprek Ambil Menunggu Layu Nah Baru Kita Masukkan Gulanya Nanti Aja Ya Kalau Gulat Akhir Pasti Rice Zucker Jadi Kita Masukkan Ini Yang Banyak Banyak Pengadap Rasanya Yang Banyak Banyak Tukang Lada Tidak Lupa Minyak Ikan Harum Harum Sikali Minyak Minyak Ikan Itu Kegunaannya Itu Banyak Ya Bisa Buat Numis Numis Bisa Buat Oseng Sama Den Nomis Oseng Pokoknya Pelengkap Pelengkap Rasa Menurut saya Karena Memang Enak Baunya Juga Huri Tidak Lagi Sudah Layu Kita Siapkan Berasnya Eh Jangan Lupa Nih Nih Daun Salam Saya Empat 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 Apa Lembar Terus Ini Daun jeruknya Ini Tengahnya Itu Dibuang Nah Tengahnya Dibuang Tengahnya Dibuang Baru Kita Masukin Segar Kenapa Tengahnya Dibuang Terkadang Tengahnya Itu Tidak Ikut Mateng Tidak Ikut Layu Karena Dia Terlalu Terlalu Keras Gitu Kan Kalau Daun Salam Malah Enggak Dibuang Apa Batang Itu Lembut Nah Ini Sudah Mulai Sudah Mateng Kita Paten Eh Kita Matikan Matikan Kita Matikan Setelah Itu Saya Sudah Nyiapin Teri Teri Terinya Yang Terakhir Teman Teman Supaya Enggak Gosong Nih Teri 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 Supaya Enggak Gosong Karena Saya Pakai Teri Medan Karena Teri Medan Cepet Banget Langsung Garing Kalau Teri Medan Itu Dia Kecil Kecil Jadi Cepet Sali Garing Ayau Indah Garing Kita Siapkan Beras Kita Biarkan Sebentar Berasnya Di Kongso Enggak Masuknya Teman-teman Siapin Beras Nanti Jangan Buka Disuci Berapa Ukuran Berapa Gram Saya Pakai Pakai Mungi Banget Saya Pakai Satu Ini Saya Pakai Dua Setengah Ini Karena Memang Buat Berapa Orang Gak Begitu Banyak Cuma Buat Saya Sama Bapak Ibu Terus Suami Buat Empat Orang Paling Kita Sekalih Makan Tok Karena Kalau Banyak Banyak Takutnya Nambah Terang Begitu Jadi Timbang Ini Naik Giser Giser Jadi Memang Saya Tidak Begitu Banyak Kebetulan Ini Tadi Sudah Matang Semua Tapi Masukkan Disini Tapi Saya Cuci Dulu Nah Tadi Sudah Kita Oseng Terus Ini Waktunya Kita Masukkan Ke Res Gugel Pertama Kita Masukkan Dulu Nih Bumbu Yang Tadi Sudah Ditumis Nih Kita Masukkan Ke Sini Gak Bapak Sama Minyak 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 Gak Bapak Karena Memang Harus Ada Minyak 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 Supaya Gak Lengket Karena Kita Masukkan Bumbu Bumbu Disini Kita Masukkan Semua Ini Masukkan Kesini Terus Kita Kasih Sayang Kita Kasih Air Airnya Seberapa Airnya Lebih kurangnya Segini Tapi Tidak Semua Segitu Kan Ada Acuannya Di Dalam Ini Itu Sekitar Pecek Apa Banjir Apa Jangan Jangan Terlalu Banyak Tapi Kita Aduk Aduk Dulu Ini Untuk Segini Aja Seruas Semana Semana Seruas Ini Seruas Ini Seruas Ini Karena Ada Beras Yang Banyak Air Ada Beras Yang Segini Sebenarnya Sesuai Selera Yang Mau Benyak Mau Enggak Gitu Ada Aturannya Masing Masing Sesuai Selera Ini Nanti Kebetulan Beras Kita Enggak Begitu Banyak Air Jadi Berat Air Sedikit Tambahkan Gula Kenapa Gula Supaya Gurih Pengantin Icin Nanti Tak Kasih Kalur Jamur Biar Biar Gurih Karena Memang Kita Sukanya Tidak Manis Tidak Asin Apa Itu Seres Kaldu Jamur Kotak Masukkan Karena Tadi Saya Tidak Pakai Garam Tidak Baru Kita Tambah Kemangi Masukkan Kemangi Supaya Wangi Menggoda Selera Dalam Kemarin Dimasukkan Karena Memang Ini Bumbunya Banyak Kita Tambah Sedikit Lagi Nanti Banyak Tidak 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 Kita Aduk Aduk Kemudian Kita Masukkan Ke Untuk Aduk Aduk Ada Tidak Tidak Hai enggak matang kita sedikit ya bener-bener saya enggak begitu gimana cicipannya coba tidak begitu enggak begitu asin ya nih Hai dia enggak begitu asin terasa sedikit manis Oke enggak apa-apa karena kan nanti kemanginya menyatu baru kita masukkan ke rice cooker ayo kita berapa lama di rice cooker jadi di rice cookernya itu sekitar 30 menitan lah 30-35 menit jadi enggak begitu lama sama kayak kita masuk nasi biasa Oke oke jadi tinggal nunggu matang aja ini ya ya tinggal nunggu matang nanti kalau sudah matang kita kita kasih lihat ya Ayo kita masak Hai nih kita klik masak cooking terus kita tutup nanti 15 menit di awal dilihat terus diaduk-aduk nah weyidah jadi ya Iya ini kita udah peting udah masa kita belen Yah uh warnanya hijau-jauh hijau di warna hijau gitu ya Iya jadi ini kalau kelihatannya ya enggak kematangan nggak kekerasan juduknya banget jadi enggak jadi dia enggak 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 begitu keras begitu banyak ini platingnya terus kita taruh di sini deh kita taruh di sini tuh 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 ada ada cabenya ada terinya kurang begini kurang nah wuhu anaknya ini nasi liwet ala Bunda Nami nih ini ya uh enaknya nih bumbu-bumbunya ini hijau karena kemangi nya kayaknya dan bumbu-bumbunya petis terang enak banget hangi banget